Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Senang sekali ada gue Herjuno Caputra Sore ini seperti biasa kita bakal ngobrol jam 4 sorenya kurang lebih 30 menit Kita akan punya bahasan yang tiap harinya beragam dan kita akan coba bawa ke ruang ini untuk teman-teman belajar Nah biasa kita mau ngingetin lagi buat teman-teman biar yang mau nonton hari ini boleh ya Banyak platform yang kita bisa pakai untuk menyaksikan podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Ada Instagram, Facebook, Twitter dan juga Youtube dari Partai Perindo Semuanya at Partai Perindo gampang banget tinggal dicari RTD Plus, Oke Zone, Sido News, Anus.id dan juga website dari Partai Perindo Jadi tinggal dipilih aja mau nonton dari 10 platform tadi mau pilih yang mana Dan tema hari ini juga menarik sekali karena ini juga banyak dari anak-anak muda di luar sana Pasti cita-citanya kalau nggak wira usaha mungkin punya usaha sendiri Atau mungkin memang pengen kerja di kantoran, korporate punya banyak pilihan Tapi di luar itu siapa sih nggak pengen punya aktivitas atau kegiatan usaha yang punya sendiri dan manage sendiri Nah ini kita akan belajar gimana sih sebenarnya untuk anak-anak muda menjadi pebisnis yang sukses Tapi nggak cuma sukses, harus bahagia juga dan bermakna Ini penting bermakna karena banyak dari kita kalau nyari-nyari uang aja ya It's okay, itu kan choices ya pilihan orang Tapi kalau bisa punya kontribusi, punya makna, nggak cuma buat diri sendiri itu akan lebih baik Nah itu tema yang akan kita bahas hari ini, itu menjadi pebisnis sukses, bahagia dan bermakna Nah narasumber hari ini, aduh ini keren banget Beliau adalah founder dan juga CEO evapora.com Ini platform belajar bisnis UMKM dengan 70.000 member Dan ini saya sempat ngobrol tadi di pandemi kemarin Sempat mengadakan webinar beberapa ratusan Bukan beberapa tapi ratusan webinar, ngebayang kan Dan beliau juga punya bisnis travel dan umroh Nah langsung saja kita salpa ada Mas Ihsan Fauzih Rahman SH Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Ihsan, aduh masih muda, masih keren Masya Allah, tabarakallah Oke, Mas Ihsan apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, baik Mas Juno Mas Juno gimana? Sehat? Sehat, Alhamdulillah, senang sekali Masih ngantuk sih sebenarnya, tapi udah minum kopi tadi Mas Ihsan, tadi luar biasa cerita di awal bahwa gimana tadi Evapora, terus juga travel dan umroh, juga ini sedang jalan Tapi Mas Ihsan, sebelum kita mulai obrolan ini Kalau kita boleh kenalan sedikit Mas Ihsan, backgroundnya seperti apa? Terus aktivitas sehari-hari seperti apa? Oke, thank you Mas Juno Perkenalkan, saya Ihsan Fauzih Rahman Saya biasa dipanggil Ihsan Saya lahir di Cianjur Mas Juno Warat Sunda sebenarnya Sudah akan ya harus Terus 2009 saya ke Jakarta Kuliah di UIN Universitas Islam Negeri Saripedaya Tulu, Jakarta Ambil S1 Judusan Ilmu Hukum Mas Ilmu Hukum Tadinya mau jadi pengacara Amin Tadinya ya Tadinya ya Tadinya ya Terus di 2013 itu saya memutuskan langsung bisnis Jadi sempat ada dilema orang tua minta mungkin mensugestikan jadi PNS lah Atau bekerja lebih aman Hampir semua orang tua kadang ya, pengen anaknya jadi PNS Tapi sebelum saya lulus Sempat belajar digital marketing Promosi lewat online Itu sangat ajaib dan mudah gitu ya Sehingga sebelum lulus saya minta izin sama orang tua untuk bisa bisnis lah gitu Dan meminta ridonya supaya mudah gitu Jadi 2013 itu Saya langsung bisnis buka travel Terus di sampai hari ini travel itu berarti udah hampir 10 tahun Terus berasa Itu bisnis yang kalau kita lihat udah waktunya pasnya 10 tahun itu udah lumayan Udah berumur Bukan sesuatu yang baru Tapi menarik tadi Mas Kisan bahwa hukum ya Terus end up yang sekarang di bisnis Walaupun tadi bukan end up sebagai lawyer tapi pasti ilmunya juga kepake kan? Sangat kepake Mas Sangat kepake Karena tadi ya Bisnis mesti ngerti legal juga Kalau nggak ngerti kita dikibulin orang Betul Nah ini banyak teman-teman yang akhirnya kan kalau kita lihat UMKM sekarang kan juga growing Terus nggak hanya UMKM anak-anak muda juga Kadang kepikirannya tadi Mas Kisan pengen punya bisnis usaha segala macam Nah Eva Fora ini aku denger juga waktu pandemi Ini kan platform belajar online ya Betul Khusus untuk UMKM Iya Ini boleh cerita nggak? Ini didirikan kapan terus sampai sekarang seperti apa? Iya Jadi pas pandemi itu kan kita sama-sama ngadepin kondisi yang orang kumpul nggak bisa Terus ngajar secara langsung juga nggak bisa gitu Maka pada saat bulan Juni saya ada teman namanya Mas Aris Diansah Dia juga founder di Eva Fora Dia ngadain acara workshop gratis Mas pada saat itu Saya lihat ada seribu orang yang daftar gitu kan Nah berawal dari niat baiknya dia Karena kebetulan pada saat pandemi itu saya beralih pivot ke media online Mas Jadi kita menjadi event online organizer Event online organizer Oke Kita support untuk pengadaan event Zoom Baik hybrid maupun full online gitu ya Nah itu saya ajak beliau untuk live-nya di studio kami Mas Oke Kita di studio dan nyaman, peserta juga enak gitu ya Karena kita menampilkannya seperti podcast ini lah ya Oke toolsnya juga dibuat Toolsnya kita siapin Betul Jadi sekalipun acaranya gratisan tapi kita nge-service audience itu betul-betul profesional Nah dari situ bergulir Mas Dari seribu peserta jadi tiga ribu, jadi lima ribu Puncaknya sampai kita ada pernah ngadain Zoom Sebelas ribu orang itu gratis Mas Dan kita bayar license Zoomnya kan kalau untuk sepuluh ribu orang itu bisa seratus jutaan per bulan Oke Bayar license supaya bisa live 10 ribu orang itu kan kita mesti bayar license ke Zoomnya Itu kita siapin untuk teman-teman audiens Sampai kemarin alhamdulillah ada 70 ribuan kita hitung mereka daftar mereka ikutan webinar kita Dan konsisten sampai hari ini gratis terus Alhamdulillah Dan itu tadi kalau dari title kita bermaknanya Bermakna disitu Karena gini Ini Kang Iksan Kalau kita lihat ya orang kan nyari uang ya wajar Itu pilihan Tapi di luar itu kalau kita lihat dari ceritanya Kang Iksan bahwa Ada satu titik memang kita gak Gak harus segalanya uang Apalagi kemarin pandemi kan Betul-betul Banyak orang yang susah Nah berarti eva foral sekarang masih 70 ribu tadi ya Iya masih jalan Tadi malam juga kita bikin edukasi tentang ekspor Tentang peluang impor dari Korea Selatan ya Kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang bisa memperluas jangkauan untuk mensupport UMKM Aduh alhamdulillah keren loh Bagus sekali Dan itu lahir pas pandemi Dan membantu banyak teman-teman lain Dan akhirnya kita dulu kan kita siapa sih mau Zoom ya Iya iya betul-betul Sekarang ya apa-apa kalau bisa Zoom Betul Biar gak ribet juga Nah kita bicara travel dan umroh Ini teman-teman Kang Iksan ini punya ada tiga macam ya Tiga brand Brand gitu dan ini udah hampir 10 tahun Dan tadi diceritain bagaimana up and downnya Kalau pertanyaan pertama mungkin kalau bicara travel umroh Kang Iksan Kenapa dulu ya 10 tahun yang lalu memilih bisnis ini Kenapa tidak yang lain Dulu kenapa pilih asal-alasannya Jadi saya sempat jadi marketing dulu mas di salah satu travel Saya promosi online gitu ya Terus satu ketika ada kena masalah Kena masalahnya itu visa untuk umroh kan kadang-kadang keluar lancar Kadang-kadang gak keluar gitu Nah pada saat itu jamaah yang saya bawa Saya sebagai agent marketing nih mas Jadi ngumpulin jamaah dari mana saja Lalu pada saat keberangkatan Pisahnya tidak keluar Jamaah sudah sampai Jakarta semua Lalu saya lihat owner travelnya ini kurang bertanggung jawab mas Ditinggal Gak diurusin dan lain sebagainya Nah dari situ saya Kan selaku agent tuh harusnya gak ada tanggung jawab apa-apa Tapi saya berpikir Masa ini tamunya Allah diperlakukan seperti ini Apalagi mereka tadi kan sudah ikutin prosedur ya Sudah ikutin prosedur Tapi memang sekalipun memang visanya tidak keluar Tapi mestinya travel melayani Betul Dari situ mas saya Saya tanggung jawab lah Seakan-akan seperti pemilik travelnya mas Nice Nah oke Dari situ mas pasang badan Saya tanggung jawab Hotel saya tanggung Saya masih ingat Nanggung hotel dan lain sebagainya Sampai 20 jutaan lah Itu hari pertama setelah saya lulus Dan angka itu besar bagi saya pada saat itu Dan Tapi saya melakukan yang terbaik untuk bertanggung jawab di posisi itu Walaupun bukan saya ownernya Tapi Bukan Tentang layani Nah dari situ ada inspirasi mas Bahwa Bisnis ini mesti dijalankan dengan penuh pelayanan Kita mesti Mesti bahagia betul ngejalanin dan ngelayani mereka Karena kalau mereka kecewa Ya kita juga sedih Nah dari situ saya ternyata punya apa punya passion Bahasanya passion ya Seneng saya ngelayani orang mas Jadi di travel umroh haji ini Sekalipun mungkin tadi ya Marginnya gak besar Tapi kita tetep Punya semangat ngelayani tuh Enak lah seneng gitu Tapi margin gak besar Udah 10 tahun Ya itu Kesuksesan Ya dikumpulin Membesar juga Kecil-kecil Lama-lama membesar ya Oke nah Jadi dari pengalamannya sih Kalau aku dengar Cukup unik ya Cukup unik mas Bagaimana sebenarnya waktu itu dihadapi masalah sih sebenarnya Ya pasti mas Saya kan nyangkanya Wah kayaknya gampang gitu Cukup Karena dulu saya basicnya marketing mas Jadi ngumpulin tamu gitu ya Namanya jualan ya Jualan Udah berhasil jualan Kita cari supplier Oke Habis cari supplier jalan deh gitu Tapi pas di 2014 Saya bikin PT baru ya Itu brand pertama saya Suppliernya gak aman Saya masih ingat Ya dana kita yang Sudah kami bayarkan 1 miliar pada saat itu Untuk satu grup Itu dipermainkan uangnya Dan lain sebagainya Sehingga terbengkalai Dan lain sebagainya Ya pulang-pulang tuh jadi Nanggung atau nalangin Sekitar 500 jutaan Jadi sebenarnya Dari Beberapa tahun Mulai sampai sekarang Jadi prosesnya memang Gak melulu untung ya Gak melulu untung Dan Ya tadi mungkin Kalau orang mau memutuskan Jadi pengusaha itu Perlu belajar dulu Ternyata Kita kan anggapnya Udah lah Kita buka aja dulu Ada yang kalau ceritanya Kang Iksan Perlu dihadapi masalah berkali-kali Nah itu Dan itu ternyata Apa Harta karunya itu Jadi pasti ada masalah Dan kita mesti bisa Ngadepin Kita mesti bisa Tahun jawab gitu ya Tapi kalau ada pertanyaan klasik sih sebenarnya Kang Iksan bahwa Untuk jadi Pirausaha atau bisnismen lah Punya usaha kayak Kang Iksan Apakah memang modal tuh Ya uang ya In terms of uang gitu Segalanya Segalanya Atau dari sudut pandang Kang Iksan Yang sudah dijalanin Justru uang Ya bukan nomor satu Atau seperti apa Kalau dari Sisi bisnis Tentu uang itu penting ya Karena Sebagai Modal utama Ya ibaratnya Bensinya lah gitu Kalau kita mau ngebut Mau jalan Kalau gak ada uangnya Gak Gak bisa Tapi memang Yang lebih utama ya Mindset sebenarnya Jadi mindset tuh Pertama kan kita mesti punya knowledge dulu ya Ya Tahu marketing tuh apa Operasional tuh apa Terus keuangan Ngatur uangnya itu kayak gimana Lalu Mentalitas itu juga penting mas Mentalitas tuh misalkan Kena masalah Kadang-kadang orang tuh Uang ada tapi mentalnya gak siap mas Pas lagi jualan sepi Dia gak siap Lalu Udah selesai Misalkan terus Kena masalah Ketipu supplier Mungkin orang bisa udah selesai gitu Nah Penting untuk buat Yang dimiliki pengusaha itu ya Mentalitas Atau attitude nya Mesti bener Mesti tanggung jawab Sehingga Apapun Masalah yang datang tuh Bisa di Dihadapin Diatas Oke Bahasanya gini Kadang Kita yang Mungkin yang teman-teman hari ini Yang usaha Dan belum Sukses Atau belum Belum Lancar gitu ya Itu udah putus asa di jalan Karena mungkin ngeliat Apalagi pandemi kemarin kan Mokul semua pihak Tapi Perlu kita sadari Kalau mau jadi pengusaha Spesifikasinya juga khusus Sebenernya Khusus dalam artian Sembilan pintu rejeki Itu kan Di dagang Atau di bisnis Terus speknya juga sembilan Sembilan kali lipat lah Istilah Dan Itu mesti kita sadari Oke Makanya Saya bikin Pepora Membantu Membantu untuk penolesnya Dan Untuk latihannya kan Saya kembalikan ke Teman-teman Masalah Karena tadi Nggak selamanya Ya usaha itu juga Mulus Dan Kadang dari hal-hal yang Sifatnya ujian Tadi ya masalah Kita lahir Lebih baik lagi Lebih baik lagi Misalnya dengan Pengalaman sekalian macam Nah Kalau Umroh Ini kan 10 tahun ya Travel Umroh Tiga brandnya apa Elmira Elmira Travel Ilfa Travel Dan Kabawisata Oke jadi ada tiga Ada tiga brandnya Dan ini kalau Saya dengar tadi Kenapa tiga Karena ada beda-beda Segmennya masing-masing Betul Oke nah Dari tiga ini Sejauh ini 10 tahun ini Pandemi kan juga Kita tahu bahwa Semuanya tutup ya Hampir tutup Loss Nah loss tadi Dan switchnya ke Yang tadi webinar Dan sekarang gimana Kalau kita lihat Frame-nya Travel Umroh Growing-nya sih Saya lihat sih Bagus sih Jadi di Saya ingat 27 Februari 2020 Itu diumumkan Pemerintah Saudi Menutup Menerima Jemaah Umroh Ditangguhkan Ada Teman-teman Kami di travel Itu mas Udah Terbang ke Negara transit Tapi gak bisa Ke Saudi Karena udah di close Dia pulang lagi Dan lain sebagainya Nah sejak itu Itu di close mas Kita gak bisa jualan Terus Gak bisa beroperasi Jadi teman-teman travel Termasuk saya Itu ya Februari 2020 Tidak ada Aktifitas sama sekali Banyak teman-teman yang Dipecatin lah ya Untuk Operasional Lay off Dan Melakukan banyak hal Untuk Untuk Membuat perusahaan Bisa eksis Di seterusnya Nah pasca pandemi Tentu Secara Jumlah itu Menurun Menurun dalam artian Karena harganya tinggi Jadi kalau dulu Masih bisa 20 jutaan Kalau sekarang Itu Ya setidaknya 30 gitu 30 juta Jadi ada kenaikan Sekitar 50% Dari APPnya Nah Daya beli masyarakat Juga ikut Turun Dari situ gitu Tapi Kita berusaha Sekuat mungkin Untuk bisa tetap Eksis gitu ya Dengan Melakukan promosi Lebih luas lagi Menyaring Customer yang bisa Ikut di program Yang kita sediakan Dan Kita puter Otak Supaya Dapat customer Lebih banyak Saya bikin Kemarin itu Produk private mas Private Jadi Dua orang Lu bisa berangkat Bisa kita layani Gitu Apa Jadi misalkan Mas saya mau Kamarnya itu Yang ngeliat langsung Ke kakbah gitu Wah saya kira Seru juga nih Dijadikan produk Akhirnya kita jadiin Mas produk Dan private ini Tadi Dua orang pun Dua orang jadi mas Dua orang Kemarin 4 orang Pokoknya Requestnya apa Itunya apa Kita bisa siapkan Dan Ternyata Alhamdulillah Secara Margin itu Lebih Lebih Menguntungkan Karena kan Segmennya berbeda Saya yakin Yang segmen tadi Yang Kang Iksan sebutin Pasti adalah beberapa Orang yang ingin tadi Lebih Private Pengennya Cuman sekeluarga Tapi kalau menarik Bahwa Ini kreativitasnya Kang Iksan Karena Kalau aku pikirin Tadi Kita tour Travel Yang biasa Kewisata Keluar negeri Banyak sekali Yang ada Robongan Ada private Pengen keluarga Sudah biasa Tapi ketika kita Bicara umro Ternyata belum ada Terus Kang Iksan pun Kepikiran Akhirnya Ini Jadi Oh iya Nah Kalau kita lihat Ini berarti Dari Dari banyak Pengalaman Segala macam Kang Iksan Memang tadi ya Kreativitas Seorang pebisnis juga Produknya juga Mereka harus Pikir mateng-mateng Gimana ada Pembedaan dengan yang lain Jualannya juga Kalau yang Biasanya Kita juga harus mikir Banyak plan gitu ya Nah itu Gimana sih Kang Seorang pebisnis Bisa end up Di level itu Kalau dari sudut Pernah Kang Iksan Ada poin yang ketiga Tadi kan Pertama Kenolajenya harus Oke Terus yang kedua Mentalitasnya Atau attitude-nya Jadi Mesti punya semangat Saya bisa ngelakuin itu Terus yang ketiga Keterampilannya Atau skill-nya Jadi Seorang pebisnis Harus jago jualan Mau tidak mau Dalam segala kondisi Terus dengan semua Perubahan yang ada Mau tidak mau Mesti dilatih terus Dilatih dalam artian Kita sebagai pengusaha Pasti ketemu Stuck gitu Dan itu perlu skill baru Makin kesini Kita perlu latihan Misalkan Kalau saya itu belajar Oke sekarang kita promosi di Google Sekarang besok kita promosi di Facebook Seluas-luasnya Itu mesti dilatih Nah Pebisnis tuh kadang Dia ngerti aja nih Tahu aja Oh marketing tuh mesti gini Tapi Kalau gak terampil Kalau gak melatih dirinya Untuk bisa Ngelakuin itu Saya kira bakal jadi sulit Maka faktor penting yang ketiga ini adalah Keterampilan Jadi mesti Seru banget sih Kak Iksani waktu hampir habis Udah 20 menit lebih Tapi menarik bahwa Banyak perspektif Kalau aku lihat tadi Insight bahwa Ya trial errors ada ya Di awal Bidang hukum juga ternyata mendasari Kang Iksan untuk Memulai bisnis Karena legal kita harus Paham tadi Dan juga Uangnya penting Tapi di luar itu juga kreativitas Dan itu yang harus disiapin Banyak anak-anak muda di luar sana Ketika bicara bisnis Satu mungkin Kang Terakhir singkat aja Kang Kalau teman-teman Yang di luar sana Pengen belajar Kayak Kang Iksan tadi Di platform yang favorah Itu gratis Gratis Tinggal Kesana aja Daftar gitu ya Ya daftar Oke Nanti Kalau teman-teman Saya ada satu lagi platform Namanya klik bisnis Klik bisnis Jadi kalau Eka Fora khusus belajar Kalau klik bisnis Juga sama Nanti ada Video-video inspirasi bisnis Dan juga orang Untuk Konsultasi ya Dan itu full gratis Kita Tidak mempersoalkan biaya Untuk melakuin itu Dan Nanti teman-teman bisa belajar disitu Oke Alhamdulillah Ada platform keren Dan Bermanfaat ya Untuk banyak orang Dan Karena tadi Sebagai manusia kan Kita Ya Ada Di titik dimana Kadang kita Makin gede Makin dewasa ya Makin bijaksana Bahwa Hidup gak melulu Soal uang Ada hal-hal yang memang Kadang ketika kita sudah Dianugerahi kesehatan Rejeki Kayaknya Harus ada give back juga ya Betul Sama community Itu yang keren gaksana lakukan Dan Luar biasa Selamat pokoknya Saya senang sekali Dengar ceritanya Walaupun singkat banget Karena cuma Sudah 20 menit something But Sukses buat Almira Dan adik Terima kasih Sama Eva Fora juga Insya Allah nanti kita ketemu Ngobrol lagi Siap Dan sebelum Juno tutup Teman-teman berkaitan Berkaitan podcast aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia ini Hal-hal yang kita Bahas tadi ya Produktif Solutif Semuanya adalah Salah satu nilai dari Bukan salah satu Salah banyak ya Dari Nilai-nilai yang dijalankan oleh Partai Perindo Yaitu produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli Turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Itu value yang Dimiliki Partai Perindo Dan semua yang ngobrolan kita tadi Sangat relate Dengan apa yang dijalankan oleh Kang Iksan Dan juga bisnisnya Dan untuk mendaftar Sebagai anggota Partai Perindo Boleh ke website kita Di sini gampang banget Tinggal one click away Terus juga Apps nya di sini Download juga Tinggal di App Store Dan Play Store Di scan aja teman-teman Oke That was for today Terima kasih hari ini Teman-teman yang sudah menyaksikan Terima kasih Kang Iksan Ya sehat-sehat Dan terima kasih juga Untuk Partai Perindo Semoga Partai Perindo Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Harjino Syabutra Undur diri Terima kasih Sampai jumpa Bye bye Marilah seluruh rakyat Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa